Afirmasi atau Strawberry. Kita pernah bicara tentang Strawberry Generation, Strawberry Parent, dan sebagainya. Kali ini kita membaca berita yang gak begitu enak. Ini bukan soal Strawberry Generation, tetapi adalah generasi yang memang berjuang sangat keras. Yaitu berita tentang Putri Ariyani yang muncul di beberapa berita yang dikatakan bahwa gara-gara dia mendapatkan Golden Buzzer, maka Simon Cowell dikritik habis-habisan. Dan banyak orang yang minta agar dia diganti. Benarkah demikian karena telah memberikan Golden Buzzer? Jadi seakan-akan Putri Ariyani itu tidak layak untuk mendapatkan Golden Buzzer. Berita yang saya baca, kesan saya demikian. Mudah-mudahan saya tidak salah. Tapi saya telusuri, ternyata bukan itu. Ini adalah berasal dari percakapan-percakapan yang muncul di sebuah forum diskusi namanya Reddit. Banyak yang kecewa dengan sikap Simon Cowell yang belakangan ini semakin soft. Jadi memang kalau kita bergaul dengan segala macam orang dan menyaksikan perjuangan orang-orang yang bersungguh-sungguh, maka hati kita akan semakin soft. Dan nampaknya sikap Simon Cowell ini berubah dibaca oleh banyak sekali audiens di seluruh dunia. Orang rindu terhadap sikap Simon Cowell yang dikenal sangat brutal ketika menjadi juri dan mengusir mereka yang melakukan audiensi. Jadi cerita-cerita itu adalah cerita masa lalu. Oleh karena itu mereka rindu terhadap juri yang berani bicara yang lebih street. Ya namanya adalah Howard Stern. Dia adalah seorang broadcaster yang beberapa kali pernah menjadi juri dan kemudian diganti oleh Simon Cowell tapi sering kali juga muncul lagi. Jadi tidak ada hubungannya sekali lagi dengan Putri Arianyi yang mendapatkan Golden Buster. Dia tetap layak tetapi ini adalah percakapan terpisah tentang Simon Cowell. Bicara tentang orang-orang yang memang menjadi juri yang lama-lama ketemu dengan orang-orang yang berjuang bukan Strawberry Generation. Mereka berjuang sangat keras dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya. Dan akhirnya memang juri pun menjadi sangat lunak. Saya punya teman juga kok, misalnya saya menjadi juri di Kik Andi Heroes dan saya mengenal Andi Noya cukup lama. Andi Noya itu kalau dulu saya kenal kira-kira 15 tahun yang lalu. Sangat nginyir dan sangat keras, pedas tapi belakangan kok menjadi lebih agak lembut begitu ya. Kenapa begitu? Karena dia banyak sekali bergaul dengan orang-orang yang memang dengan segala keterbatasan dan menjadi pejuang sosial. Bukan hanya untuk menjadi orang yang berguna bagi dirinya. Tapi menjadi pejuang sosial yang memikirkan orang lain. Gimana gak hati kita berubah menjadi lembut? Tetapi Andi menurut saya tetap tampil mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berani belakangan ini. Ya menurut saya tidak ada yang berubah, hanya saja memang ketika kita melihat realitas-realitas dari orang yang berjuang, pasti kita akan menjadi lebih cair. Bicara tentang ini, dunia itu memang penuh dengan afirmasi. Jadi memang belakangan ini kalau kita lihat American Got Talent, Britain Got Talent, yang muncul Anda bisa lihat ada orang dengan kaki sebelah, ada orang dengan pendengaran yang kesulitan, ada orang yang wajahnya tidak menarik, ada orang yang menderita kanser dan lain sebagainya. Dari cerita-cerita itu kita lihat dengan segala kekurangannya, toh mereka bisa bernyanyi dengan bagus, memberikan stand up komedi yang baik, bisa ya tidak bisa bicara tapi bisa menggunakan sel luar phone dan sebagainya. Anda bisa lihatlah belakangan ini. Inilah era afirmasi. Dengan afirmasi maka kita bisa melakukan inklusi. Dunia memang setengah menuntut hal seperti demikian, dan semakin banyak contoh-contoh yang kita sedang saksikan. Nah ini begini, penting sekali dipahami oleh kaum muda, bahwa perjuangan kalian untuk mencapai satu keberhasilan, bukan semata-mata ditentukan oleh asal universitas Anda, atau indeks prestasi, atau karena Anda kutu buku Anda hanya baca saja dan Anda tidak tahu keadaan di lapangan. Tahu keadaan lapangan nggak baca juga sama saja, sama bodohnya. Tetapi membaca buku, membaca lapangan, pergaulan, kehidupan, perjuangan ini sama pentingnya. Saya bisa ceritakan kepada Anda ketika saya bertemu dengan anak-anak muda yang bekerja di Freeport. Belum lama ini ketika saya kesana, saya bertemu anak UI, anak ITB. Oke, saya tanya, kamu SMA-nya di mana? Oh saya tahu ini sekolah hebat-hebat semua. Kemudian kuliahnya bagus-bagus semua, indeks prestasi juga bagus. Dengan ijasa itu mereka diterima di Freeport. Tapi saya tanya lagi, dari ilmu yang kalian pelajari, berapa persen ilmu yang terpakai di lapang? Mereka mengatakan 10-20 persen. Loh kenapa hanya 10-20 persen? Karena di sini semuanya afirmasi, Pak. Dan apa yang saya saksikan di Freeport, ternyata itu juga terjadi di Unilever, itu juga terjadi di tempat lain. Bukan karena kantornya tidak mengedepankan pentingnya bekerja dengan sistem. Toh sekarang teknologi telah banyak membantu. Orang-orang hebat banyak sekali. Diperlukan orang-orang yang logik. Tetapi ketika bekerja, afirmasi memegang peranan yang penting. Bagaimana tidak penting? Karena Freeport kan juga harus merikut penduduk sekitar. Dan itu jumlahnya tidak sedikit, bisa 60 ribuan orang. Dan mereka barangkali hidup dalam situasi yang berbeda, kecepatan yang berbeda. Jangan lupa, kita semua ini bersaudara dan datang dari daerah yang tidak sama. Ada yang datang dari daerah terpencil, dulunya TK juga tidak ada. Banyak sekali orang yang sekarang menjadi pejabat tidak pernah lewat TK. Dan jangan lupa, banyak sekali orang yang berjuang sangat keras untuk bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi. Prinsipnya sekarang itu keuntungan bukan lagi untuk kepentingan shareholder, tapi untuk stakeholders yang ada di sekitar kita. Misalnya Alva mempekerjakan juga anak-anak yang defable. Atau bisa bekerja juga, saya ingin cerita yang lain. Ketika saya berangkat sekolah ke Amerika, saya ngambil S2, S3. Saya diterima di S3 saya, itu tanpa dokumen-dokumen seperti teman-teman saya yang lain. Pakai GMAT-nya harus sekian, GRE-nya harus sekian, kemudian surat rekomendasi yang begini, begitu. Dan karena saya sering berbicara, akhirnya dia menerima saya. Menurut saya adalah karena afirmasi, karena dia mengenal saya. Waktu saya tanya, kenapa Anda menerima saya? Beberapa tahun kemudian setelah saya lulus. Jawabnya adalah karena saya tahu kamu orang yang berjuang. Saya tahu bahwa dengan orang seperti ini, kamu akan bisa berhasil dalam hidupmu. Dan itulah yang saya alami. Saya masih teringat juga dengan kawan saya. Mudah-mudahan saya boleh menyebut namanya. Ini adalah kawan saya, sahabat saya, Bapak Supramu Santosa. Seorang yang lulusan dari Berkeley. Dia bercerita kepada saya, Pak Renal tahu nggak, saya lulusan SMK, STM dulu. Kemudian saya berangkat ke Berkeley karena saya membaca berita. Menteri-menteri yang pintar-pintar itu lulusan Berkeley. Berangkatlah saya ke Berkeley ke Amerika. Dengan uang tabungan terbatas, saya berjuang. Ternyata begitu saya sampai di sana, baru saya tahu bahwa saya diterima di Berkeley KW2. Mungkin bukan KW2 lagi, KW3 barangkali. Itu bukan Berkeley seperti yang disebutkan oleh para menteri itu. Kita tahu di Amerika itu banyak sekali. Ada Harvard, ada juga Harvard, tapi hurufnya agak berbeda. Macam-macam sekolah. Dan dulu banyak sekali ditawarkan di Indonesia. Sumpra Musantosa diterima di sana dan dia bercerita kepada saya bahwa baru dia tahu setelah itu ini bukan tempat yang tepat. Tapi dia tidak putus asa. Dia datang itu Berkeley yang benar. Dan akhirnya dia diterima. Setelah berkali-kali datang dan akhirnya Dinnya luluh juga. Luluhnya bagaimana? Ketika Dinnya mengatakan, ya ini susah bukan hanya buat kamu. Semua orang, orang yang pintar-pintar juga rata-rata tidak diterima. Jadi memang kampus ini memang tidak mudah dan tidak untuk semua orang. Dan setelah berkali-kali dia bilang, why don't you try? Kalau dalam satu semester saya tidak bisa dapat straight A, Anda boleh keluarkan saya. Tetapi banyak juga orang yang seperti itu dan tidak berhasil katanya. Lebih berbahaya lagi adalah ketika Anda tidak memberi kesempatan pada orang yang bersungguh-sungguh. Sedangkan saya datang ke sini dengan bersungguh-sungguh dan Anda kemudian mematahkan impian masa depan seorang anak. Yang memiliki masa depan. Kata-kata itu akhirnya yang membuat dia diterima di Berkeley. Orang-orang yang seperti ini belakangan banyak sekali menjadi contoh di sekitar kita. Saya bisa memberikan contoh pada tiga tokoh besar yang sering kita baca dalam sejarah. Albert Einstein, Beethoven, kemudian ditambah lagi dengan penemu terbesar sepanjang sejarah yaitu Alfa Edison. Kita lihat dulu misalnya Albert Einstein. Albert Einstein ini sampai usia 4 tahun tidak bisa berbicara. Bahkan kemudian diketahui bahwa dia menderita dyslexia. Dyslexia itu adalah gangguan kognitif sehingga kalau ngomong baca terbalik-balik gitu. Baca jadinya caba, misalnya gitu. Salah tulis, salah eja. Jadi dia sering disebut sebagai anak yang idiot dan berada di ranking yang paling bawah. Tetapi setelah dia diterima di beberapa program, dia berjuang sangat sulit sekali dan akhirnya diterima di satu kampus. Setelah ditolak-tolak nih oleh beberapa tempat dan akhirnya dia bisa berkembang. Itu pun berkarirnya juga susah. Orang-orang yang dengan gangguan tertentu memang itu akan menghadapi hambatan-hambatan. Beethoven bahkan lebih parah lagi. Anda tidak bayangkan bahwa dia menderita tuli dan tulinya makin parah dan dia mengalami depresi. Oleh karena itu ketika dia menciptakan lagu, dia menggunakan alat bantu pendengaran. Sampai ketika dia menciptakan simfoni nomor 9 yang sangat terkenal sebagai aransmen terakhirnya, itu dia masih menggunakan alat bantu. Jadi jangan abaikan orang-orang dengan segala keterbatasan. Karena mereka bukan stroberi, mereka berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Dan mereka pantas untuk mendapatkan afirmasi. Karena afirmasi ini penting sekali bagi kita untuk memberikan tempat bagi orang-orang yang berjuang. Ketika saya menjadi ketua program dokter, saya juga pernah menerima kok. Seorang ibu yang usianya sudah uzur dan teman-temannya mengkritik saya, bahkan saya diperbincangkan seakan-akan diterima karena dia orang kaya. Bukan, dia sangat disiplin dan dia lulus dengan waktu yang tepat. Ketika belajar pun teman-temannya sampai sekarang bercerita bahwa ibu ini yang lain itu melek, mendengarkan sampai jam 10 gantian ibu itu yang memimpin diskusi pada saat akan membuat disertasi dan kajian-kajian ilmiah. Jadi jangan abaikan orang-orang yang memang sudah kelihatan lebih tua, memiliki hambatan-hambatan fisik dan sebagainya. Ini adalah dunia baru yang bisa menghasilkan karya-karya hebat. Nah akhirnya saya ingin cerita dengan Alva Edison. Anda juga sudah sering dengar ceritanya bahwa dia seringkali dianggap anak bodoh, bahkan dikeluarkan dari sekolahnya sampai orang tuanya kemudian mendidiknya dengan menggunakan homeschooling. Tapi kita tahu bahwa Thomas Alva Edison ini adalah orang yang sangat gigih keras dengan disiplinnya. Dia katakan seribu kali gagal, maka saya akan melakukan seratus ribu kali percobaan. Dan hasilnya kita bisa lihat bahwa mereka bisa berkembang. Jadi sekali lagi, dari Putri Aryani kita melihat afirmasi ini penting. Dan kalau Anda jadi pemimpin, lakukan afirmasi. Jangan berpikir bahwa semua dunia ini adalah miliknya mereka yang IPK-nya tinggi, asal sekolahnya hebat-hebat. Karena barangkali mereka juga sudah selesai, kita juga melihat ada orang-orang dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya. Tapi mereka bisa mempunyai perjuangan dan bisa menciptakan hasil yang baik. Mungkin suaranya tidak sehebat yang lain, tetapi kita bisa melihat kegigihannya. Jangan lihat hari ini, itu hanya titik awal. Jadi titik awal ini kita tidak bisa menilai. Tapi kalau kita beri kesempatan, mereka barangkali akan menjadi sesuatu. Akhirnya saya tutup dengan ucapan Jim Rohn yang mengatakan bahwa Afirmasi tanpa disiplin adalah kemuliaan dari delusian. Jadi banyak sekali orang yang menjadi privilege, banyak sekali orang-orang yang kemudian merasa entitled, merasa berhak, tapi mereka tidak memiliki self-discipline. Saya tidak pernah melihat orang yang bisa mengalahkan orang-orang yang memiliki self-discipline, walaupun mereka punya kekurangan. Dan orang-orang ini bukanlah generasi stroberi, merangkul dengan orang-orang yang mendapatkan afirmasi karena mereka memiliki potensi yang sangat besar. Stay relevant.